Pemirsa sebanyak 450 penumpang mengikuti program balik gratis menuju Jakarta. Para pemudik ini mengikuti program balik gratis Kementerian Perhubungan RI yang telah disediakan dengan kuota sebanyak 15 armada bus. Kementerian Perhubungan membuka program balik gratis dari Terminal Purubaya Madiun. Program balik gratis sebagai upaya untuk menekan angka kepadatan kendaraan di jalan arteri sekaligus mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya. Sebanyak 15 armada bus disediakan yang diikuti sebanyak 450 orang. Belasan bus ini diberangkatkan langsung oleh wali kota Madiun Maidi bersama Kasubdit Angkutan Barang Direkturat Angkutan Jalan Kemenhub Alexander Hilmi Perdana. Program balik gratis yang disediakan oleh pemerintah ini merupakan fasilitas bagi masyarakat agar mempermudah para pemudik yang berasal dari wilayah Karsidenan Madiun menuju Jakarta. Kegiatan ini dirasa sangat membantu warga untuk melakukan mudik di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Oh dari Magetan, Tujuan, Jakarta. Di Magetan berapa lama bu ini kemarin? Seminggu. Seminggu ya. Merasanya seneng lah udah didapat mudik gratis, gak ngeluarin biaya, udah seneng lah intinya. Itu berapa orang? Saya rombongan 11 orang. Sangat terbantu sekali. Jadi bener-bener ini ya inilah bisa mudik karena mudik gratis ini. Ya kalau dari sisi tingkat kenyamanan mungkin bisa saja seperti itu. Tapi kita kan pengennya biar sampai tujuan bisa kumpul itu aja udah bersyukur sekali. Mudik aman kembali sehat. Jadi hari ini ada 15 bis yang kita perangkatkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Mudah-mudahan nanti sampai tujuan selamat dan bisnis sudah mulai masuk kerja. Kerja, dapat duit lagi tahun depan untuk pulang kembali.